Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini dan kembali lagi di segmen unboxing brand lokal setelah sekian namanya gue gak nge unboxing berapa brand lokal jilos aja ya tanpa baca basi disini ada beberapa paket ada 1,2,3,4 total ada 4 paket tapi sebelumnya bambar dulu cuy oke langsung aja kita mulai dari yang mana dulu ya yang paling atas dulu kali jadi disini ada merchandise dari Vindes Vincen Desta jadi gue tuh emang cukup mengagumi Vincen Desta jadi di Tonecho gue juga nonton di Vindes di YouTube nya gue juga nonton jadi pas gue liat mereka merilis berapa merchandise itu ada 1 t-shirt yang desainnya tuh hmm sabi juga nih jadi langsung aja gue sikat dan ini dia merchandise nya langsung aja kita bahas cara packaging nya cuy jadi packaging nya disini tuh ada sebuah plastic bag yang sebenernya cukup standard lah ya bisa dibilang jadi disini tuh ada beberapa printing nya gitu ini ada logonya Vindes ya next disini tuh ada berapa social medianya mereka disini ada tiktok youtube ada instagram dan lain-lain gitu cuy jadi cuy jadi itu aja dari packaging luarnya langsung aja kita liat bagian dalemnya oke jadi bagian dalemnya sini ini ada sebuah zip bag ya kayak gini mungkin disini tuh kayak ada printing nya gitu ya jadi disini tuh kayak ada tulisan-tulisan Jepang gitu cuy jadi saat kita liat t-shirt nya jadi ini dia ada sebuah t-shirt ya kayak gini jadi bagian desainnya tuh seperti yang kalian lihat ini bisa dibilang kayak komposisi desainnya tuh kayak sebenernya cukup abstrak gitu ya ada yang disini ada yang disini jadi maksudnya gak 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 ketengah banget gitu loh gitu jadi menurut gua ini sih yang bikin Indonesia ya jadi langsung aja disini tuh bagian tempat sini ini ada tulisan Vincent Vista Advice cuman ini dibalik gitu emang agak-agak nyelanah gitu cuy terus bagian sini ini ada ice cream gitu ya sebagai simbolisasi logo mereka ya kayak gitu dan dibagian sini ini ada tulisan punya pinchen gitu ya terus ini ada kayak semacam drumnya gitu next dibagian sini ini ada kayak semacam gua gak tau sih ini apa cuman kayak ada kayak nuancar Jepang-Jepangnya gitu terus di bagian sini ini ada tulisan free streaming kill the TV star gitu terus ini ada tulisan TV tapi di dalamnya ada logo YouTube dan disini ini ada tulisan VD Vincent Vista gitu sih mungkin di bagian depannya desainnya terus di bagian belakangnya ini juga unik banget lagi-lagi gak ketengah cuman ada di bagian pojok kiri atas gitu cuy jadi ini menurut gua komposisinya tuh unik banget sih jadi untuk desainnya lagi-lagi disini tuh ada kayak semacam nuancar Jepangnya gitu ya terus di bagian bawahnya lagi ini ada wajahnya mereka ya kayak Vincent Vista gitu jadi secara desain gua menurut gua ini cakep sih unik gitu loh sebelumnya ini bisa dibilang rapi banget sih dari segi sebelumnya ya oke lah ya next untuk material kaosnya ini tuh pakai 30s ya kalian kampet next untuk detail lainnya disini tuh untuk tag-nya ini tuh disablon ya tuh ini gua pakai size L dan disini kayak ada tulisan Jepang-Jepangnya juga tuh kayak gitu cuy nah ini nih ini yang tag-nya tuh menurut gua ini oh ya kayak minggu banget sih jadi tuh kayak tebel banget gitu loh tuh terus warnanya juga unik kayak ngecering banget warna pink gitu lanjut kita bahas detail lainnya untuk jahitannya disini udah udah rapi sih boleh banget jahitannya dan untuk detail lainnya menurut gua udah nggak ada lagi sih ya jadi itu dia sih yang mungkin bisa gua bahas tadi kita nggak dapet free buy sama sekali ya jadi cuma ya emang bener-bener cuma dapet kaosnya aja gitu cuy dan untuk harganya itu harga aslinya sekitar 165 ribu dan gua kemarin beli pas ada diskon itu sekitar 140 ribu dan untuk sekelas merchandise seorang bisa dibilang public figure lah ya ini tuh menurut gua udah udah cukup murah sih cuma 160 ribu jadi itu dia untuk merchandise Vincent dan Dista gitu cuy kita masuk ke brand lokal yang selanjutnya ini ada dua paket dari Uncorrupt Store gitu cuy jadi sebenarnya Uncorrupt ini tuh sebuah sebuah gerakan gitu ya tapi mereka tuh juga punya brand sendiri di mana kalau kalian beli salah satu produk dari Uncorrupt Store ini kalian juga berkontribusi untuk berdonasi untuk gerakan Uncorrupt ini sendiri cuy jadi Uncorrupt ini sendiri tuh sebuah gerakan untuk melawan korupsi sih ya jadi sebuah gerakan yang sangat-sangat positif jadi disini ada dua paket dari Uncorrupt Store dari segi packagingnya ini kayak semacam dari ada kertasnya gitu cuy dibungkus kertas gitu terus disini ada printingnya logo Uncorrupt gitu dan disini ada kesan stiker gitu stiker yang isinya ucapan terima kasih tuh disini ada tulisan sahabat ICW dan disini ada beberapa freebies ya sih jadi yang pertama ini ada stiker ini stikernya cakup sih tuh kayak gini stikernya ini stiker yang ya semacam sarkasme gitu lah ya kayak sarkas gitu isinya stikernya kayak gitu next disini ini ada sebuah research dan selanjutnya ini ada lagi cukup banyak ya freebiesnya ya jadi disini kita dapat hand sanitizer juga tapi ini milik banget sih ada ada sarkasme juga next disini ada stiker lagi cuy tuh kayak gitu cuy oke lanjut kita buka paket yang satunya lagi cuy oke beda ternyata disini untuk paket yang satunya ini ada sebuah poster itu ya kayak gini jujur adalah kunci pertemanan kayak gitu cuy ini bagus sih posternya sih lanjut disini ada masker ya ya enggak sih ya masker bener jadi ada masker gitu cuy maskernya kayak gini ini gokil sih bagus banget sih kayak gitu di bagian sini ini ada stiker lagi cuy gak dapet pencernya tajer tapi dapet masker gitu ya oke ini dia berarti disini gua dapet dua t-shirts dari un corrupt store ya ini cuy masuk aja kita buka yang ini kali ya tuh itu warna hijau gitu ya cuy terus disini ini ada desain semacam corruption kills jadi ini tuh melambangkan semacam virus ya bahkan ini mengabarkan kondisi sekarang gitu cuy jadi kan kemarin sempet dana bansos dikorupsi tuh dan untuk kerapiannya ini juga cukup rapi dan untuk debalannya juga cukup tebel cuy jadi secara sablon dan juga desainnya gokil mantap next di bagian material kaosnya ini ini pakai ketentangan bed 30s kayaknya terus untuk teknya disini ini pakai sablon juga gitu cuy disini gua pakai size L ya begitu untuk kerapiannya disini udah cukup rapi dari segi jahitannya dan untuk detail lainnya disini udah nggak ada sih jadi itu dia untuk t-shirt yang pertama ya yang bisa gua bahas untuk bagian belakang ini kosong lanjut kita ke t-shirt yang kedua oke ini dia untuk t-shirt yang kedua ini warna hitam untuk t-shirt yang kedua ya warna hitam dan untuk desainnya kita bahas dulu di bagian depan sini ini ada artwork tadi yang di yang jujur adalah kunci pertemanan terus ini tuh ada pocketnya gitu cuy dan di pocketnya ini ini ada sablon tulisan jujur adalah kunci pertemanan gitu cuy terus di bagian belakang lagi ini ada semacam api gitu ya terus tulisan media legal gitu untuk detail-detailnya merupakan ini juga dapet banget untuk material kaosnya ini sama ini pakai keren gambar 30s gitu cuy untuk tagnya juga sama persis gitu untuk detail jetanya ini juga udah bagus sih jadi itu dia mungkin dua kaos dari un corrupt store ini kalau kalian tertarik buat beli kedua kaos ini bakal gua taruh link bolehnya di deskripsi di bawah sini jadi gokil mantap sih kita ke peran lokal yang terakhir ini ada sebuah box dari hares hares gitu ya tulisannya hares gitu cuy pagenya cukup premium gitu ya kayak semacam box gitu dan ini ada beberapa printing disini ada kayak tulisan jepang gitu cuy ini juga ada segelnya cuy oke lah kita buka ya wih nice asli dari packagingnya ini 10x10 sih google sih terus untuk disini juga ada papernya gitu untuk papernya ini ada printingnya juga bisa kalian lihat tuh kayak gini mantap sih terus bagian dalam boxnya ini juga ada printingnya lagi cuy tuh bisa kalian lihat ya disini ada beberapa freebias ters yaitu ini ada sticker pack gitu cuy ini stickernya juga bagus-bagus semua sih tuh bisa kalian lihat ya wah mantap sih ini sih untuk air untuk hares ini ya gokil disini ada sebuah t-shirt kayak gini nah ini ini ada printing tulisan hares gitu cuy kayak ada semacam graffiti gitu ya kayak gitu oke langsung aja kita lanjut bahas t-shirtnya ini cuy jadi ini bagian dalamnya tuh ada sebuah z-pack lagi langsung aja kita buka ini apa ya ini kayak ada tagnya gitu loh cuy tuh ini kalau bisa dipasang di t-shirtnya bakal asik sih ya tapi kita coba nanti oke ini dia t-shirtnya ini cukup tebel ya untuk t-shirtnya oke kita bahas dari desainnya dulu kayaknya ini oversize t-shirt ya karena bisa lihat ini tuh lebar banget bahas cara desainnya ini simple banget sih sebenarnya emang ini tuh kayak dibuat simple gitu disini tuh ada tulisan problem boys gitu pakai z ya boys ini warna pink lanjut ini kayaknya stabilonya agak-agak kurang enak ya baunya ya gue gak tau sih kenapa ya apa karena lembab atau kenapa kok juga kurang tau sih untuk bagian dalamnya ini sih gokil nah ini dia untuk bagian belakangnya tuh ini ada sebuah graffiti tulisan hares gitu ya ini grafitinya tuh sama seperti yang di boxnya tadi dan itu warna pink gitu ya jadi ini kombinasi pink di atas kaos warna hitam tuh kayak cakep banget ya jadi kayak blackpink ya aja blackpink dan ini untuk material sablonnya ini pakai dischargennya jadi merugak unik sih ya di sini terus yang unik lagi ini untuk boost tagnya tuh kayaknya emang sengaja dibikin kayak sengaja dibikin keluar cuy tuh tuh kayak gitu loh nah ini emang yang sengaja dibikin gini sih jadi merugak ini ini unik banget sih cuman gue masih ngari ini tuh buat apa ya apakah di bagian sini ada buat nyantolin ini ini bakal gue eksperimen nanti setelah gue bikin video ini ini mungkin bak kalau emang ini bisa disantolin di kaosan ini bakal gue ada bakal gue update di instastory kali ya materialnya ini juga pakai material yang tebel ini kayaknya pakai kenengkan bed 24s gitu kayaknya ya nah ini juga cukup tebel cuy jadi ini untuk diaplikasikan ke kaos overseas menurut gue ini dapet banget sih karena ngebikin fit offersnya tuh jadi cakep gitu loh oh ya untuk tagnya ini tuh disablon ya itu sekedar di sini di sini gua pakai SSM tapi ini gede sih jajah-jajahnya ini juga udah bagus sih cakap banget terus udah siang mungkin itu aja yang bisa gue bahas dan yang gua bikin yang bikin gue salut sama main brand adalah yang pertama dari segi packagingnya ini tuh wokil banget terlihat terus konsepnya ini tuh konsepnya beda unik gitu cuy apalagi ini si woastecnya dibuat memang menonjol gini ini juga menurut gue salah satu ide yang cemerlang gitu loh jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas dari brand hair ini cuy jadi kalau kalian tertarik buat beli kaos ini bakal gue taruh link beliannya di deskripsi di bawah sini langsung aja kalian cek oke mungkin itu ya untuk video kali ini kalau kalian ada rekomendasi brand lokal yang menarik buat dibahas langsung aja komen di bawah dan mungkin sekian ya video kali ini dan seperti biasa kalau kalian suka video ini silahkan bikin thumbs up dan jika kalian gak suka video ini silahkan kalian kasih dislike eh belibet silahkan kalian kasih dislike dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini cuy saya gua demisa wassalamualaikum dan see you next time